Intro Hai guys, masih di channel Kamarovik Seiring perkembangan zaman, bumi telah mengalami banyak perubahan sejak diisi oleh manusia Menurut ilmuwan, bumi kita ini sudah berumur 4,5 miliar tahun Sedangkan manusia baru pertama kali menghuni bumi sekitar 200 ribu tahun yang lalu Seiring perkembangan zaman, bumi telah mengalami banyak perubahan sejak diisi oleh manusia Yang jadi pertanyaan, apa yang akan terjadi pada bumi jika seandainya manusia sudah punah Tentunya bumi akan mengalami banyak perubahan meski baru beberapa jam setelah ditinggalkan manusia Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya pada bumi setelah sehari, seminggu, sebulan, setahun, seratus tahun, bahkan hingga ribuan tahun setelah manusia punah Wait Alangkah baiknya, kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu Aktifkan notifikasi loncengnya, biar kalian tahu update-update terbaru dari Kamarovik Dan jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian Supaya Mimin lebih semangat lagi bikin konten-konten yang unik dan menarik buat kalian semua Let's go 1. Setelah beberapa jam Pembangkit listrik yang dikelola manusia tidak akan berfungsi lagi sehingga membuat bumi benar-benar gelap kulita ketika malam hari 2. Setelah beberapa hari Banyak hewan peliharaan di rumah atau kebun binatang yang akan mati karena kelaparan Stasiun bawah tanah akan kebanjiran karena sistem anti-banjir yang biasa di stasiun bawah tanah tidak akan berfungsi lagi 3. Setelah beberapa minggu Hewan-hewan akan saling memakan satu sama lain Terutama bagi hewan yang tinggal di kebun binatang karena mereka sangat kelaparan Hewan yang lebih kecil akan menjadi mangsanya 4. Setelah beberapa bulan Air yang menjaga pembangkit listrik tenaga nuklir akan menguap dan menyebabkan ledakan nuklir yang dahsyat Jutaan hewan akan mati karena radiasi dari ledakan nuklir Sistem drainase yang terkandung pada tenaga pembangkit listrik akan berhenti berfungsi dan sungai-sungai atau danau akan dipenuhi oleh limbah Akibatnya, banyak ikannya akan mati Gas alam yang dihasilkan dari pabrik-pabrik kimia akan terlepas ke atmosfer Dan menyebabkan kebakaran hutan yang luas dan berlangsung selama beberapa hari 5. Setelah beberapa tahun Bumi akan mulai membangun kembali meski tanpa ada campur tangan manusia Tapi apa yang dibangun bumi bukan seperti tenaga nuklir atau pabrik kimia Melainkan sesuatu yang alami Plastik dan perangkat elektronik mungkin akan ditemukan berdesakan di saluran air 6. Setelah 25 tahun Kota-kota seperti Vegas dan Dubai akan menjadi kelingkungan semulanya Dimana kota-kota tersebut akan ditutupi oleh padang pasir Tumbuhan di bumi akan mengalami banyak perubahan karena tidak ada campur tangan manusia Tumbuhan akan mengambil alih kota sehingga kota dipenuhi oleh semak-semak belukar dan akar pohon Karena vegetasi berkembang, hewan herbivora akan meningkat jumlah Dengan meningkatnya jumlah hewan herbivora, herwan carnivora pun akan ikut meningkat pula Bangunan-bangunan kota akan runtuh dan akan dihuni oleh satwa liar 7. Setelah 300 tahun Hewan-hewan akan jadi penguasa dunia dan hewan langka akan bermunculan kembali Bangunan besar seperti menara Eiffel, jembatan, dan bangunan besar lainnya akan runtuh karena korosi Hewan laut juga akan semakin berkembang dan terus bertambah banyak karena tidak ada manusia 8. Setelah 100 ribu tahun Semua kota benar-benar akan lenyap setelah ditelan bumi Kecuali bangunan-bangunan batu yang sangat besar Seperti tembok besar di Jina atau piramida di Mesir yang dapat bertahan selama puluhan ribu tahun 9. Setelah 50 juta tahun Satu-satunya yang dapat bertahan di bumi ini setelah 50 juta tahun adalah plastik Nah, itulah 9 prediksi kondisi bumi jika manusia tidak ada Hmm, ya, semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua Sampai bertemu lagi di video selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax